Bupati Samosir Pandiko Timotius Bultom melanjutkan program Bunga Desa yang sudah dilakukan pada tahun 2022 di mana lokasi yang dipilih kali ini Bupati berkantor di Desa Rinabolak dan Desa Sitinjak Kecamatan Onan Runggu pada hari Selasa tanggal 24 Januari tahun 2023 Jadi di Amang Doti Nang Jadi kegiatan On adalah Bunga Desa Bupati dan Wakil Bupati kantor di Desa Jadi ini adalah kegiatan Bupati kantor di Desa dan kita mulai lagi di Kecamatan Onan Runggu yang pertama adalah di Desa Rinabolak Kenapa berkantor di Desa ini? Ya karena saya ingin mengetahui secara langsung kondisi di Desa ini Dan kemudian fungsi dari kegiatan ini adalah supaya saya bisa menjengar dan melihat secara langsung aspirasi dan juga kebutuhan dari Desa ini Di saat kegiatan yang tengah berlangsung Bupati secara langsung menyerahkan bantuan pendidikan berupa sepatu alat tulis kantor dan buku kepada siswa berprestasi dari SD Negeri 19 Rinabolak dan SD Negeri 4 Janji Matogu Bupati juga memberikan bantuan pertanian berupa pupuk organik kepada kelompok tani dan BPJS gratis kepada masyarakat yang kurang mampu bantuan Bapak Bapak Tak pedo umat dan rohat tak Tak bersanaman terintam Laupatu reho Laupak balung Sama kusiri Halo Nathoni, nabuk di pembukaan Jutub, Jalan Usaha Tani, Tubayun, sekitar 1,5 km raya Jadi misi senarikan mesin tanam Jadi licik dan uang sudah Perlu disertonisasi Dan masalah Untuk disertonisasi kami butuh disertonisasi Kami butuh disertonisasi Baru penuh ditingkat Jadi langsung saja saya ringkas terkait semua Terkhusus Untuk pembangunan jalan Yang memang kita sadari Amang dan Inang ya Kita memiliki keterbatasan anggaran Namun bukan berarti keterbatasan anggaran Membuat tidak adanya pembangunan Tidak boleh Pembangunan harus tetap dilaksanakan Walaupun kita di tengah keterbatasan Dan itu pun harus disiasati Ya dengan cara Yang penting agar terbuka dulu akses Ya terbuka dulu akses seluas-luasnya Dan jalan itu bisa fungsional Makanya kami turunkan alat berat Ya makanya kami turunkan alat berat Untuk bisa membuka lahan atau jalan Menuju ke lahan pertanian Tadi yang disampaikan Dan ini tadi terima kasih juga Amang Sudinjak Masyarakat membutuhkan sirtu Supaya jalan itu bisa fungsional Sirtu itu cukup bagus Bisa 6 bulan kalau setahukun Bisa sampai Bisa sangat Ya karena Bisa mau sir Apa bahan sir Tidak bagus Di saat kegiatan yang tengah berlangsung Bupati juga meninjau seluruh kesiapan pelayanan Kepada masyarakat yang dilakukan oleh OPD yang hadir Di antaranya pelayanan kesehatan Administrasi kependudukan Perizinan Penyuluhan keluarga berencana Dan pembukaan rekening bank Dan informasi kredit usaha rakyat oleh Bank Sumut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat, aman dan inang Semoga sehat selalu Inilah bentuk pelayanan kami Dan bentuk perhatian kami kepada desa Inilah target kami Bagaimana pembangunan harus bisa dirasakan Juga pelayanan harus bisa dirasakan Utamanya dari masyarakat desa Demikian, terima kasih Moras Usai kegiatan bunga desa di desa Rinabolak Bupati Samosir beserta jajaran OPD Melanjutkan kegiatan bunga desa Di desa Sipinjak Kecamatan Onan Runggu Pulau Samosir nauri Sambungan ma Generasi bilenia Di tengah kegiatan yang sedang berlangsung Berikan sepatu dan bingkisan hadiah Kepada siswa-siswi berprestasi Bupati juga memberikan bibit Kupuk gratis kepada masyarakat kelompok tani Dan BPJS gratis bagi masyarakat yang kurang mampu Kepada siswa-siswi berlangsung Kepada siswa-siswi berlangsung Kepada siswa-siswi berlangsung Terima kasih. Terima kasih.